Masyarakat di Kecamatan Darul Falah, Kabupaten Aceh Timur memiliki cara tersendiri menyikapi wabah corona. Selasa malam ratusan warga menggelar pawai zikir mengelilingi kampung, mengumandangkan azan di setiap persimpangan jalan. Doa tolak bala menggema dan saling bersahutan, diserukan antar warga yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Doa ini diakini ampuh menolak bencana termasuk penyakit di daerah mereka, bahkan di Indonesia. Para warga bergerak sekitar pukul 10 malam. Mereka berkumpul di halaman dayah Darul Saadah, Kecamatan Darul Falah. Kemudian langsung menumpang mobil bak terbuka sambil berkeliling desa dan berdoa agar dijauhkan dari wabah virus corona. Zikir dan doa keliling ini adalah inisiatif warga untuk berdoa agar terhindar dari maraknya wabah virus corona. Bukan hanya berdoa, namun di setiap simpang jalan, mobil dihentikan untuk mengumandangkan azan agar warga terhindar dari musibah. Tradisi ini sudah dijalankan warga setempat sejak dahulu. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Timur, Muhammad Nur, memimpin langsung kegiatan doa tersebut. Pimpinan ulama setempat berharap zikir bagian dari usaha masyarakat untuk menyikapi musibah corona. Doa dan zikir keliling ini berakhir satu setengah jam kemudian. Mereka pun membubarkan diri sambil berharap dikabulkan doa dan zikirnya. Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Anci Timur.